Pemirsa Unjuk Rasa, buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di sejumlah wilayah. Namun, selain turun ke jalan, sejumlah serikat buruh kini fokus untuk menyiapkan berkas bugatan ke Mahkamah Konstitusi. Unjuk Rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir sejak bekal lalu hingga saat ini, baik sekalian besar maupun kecil di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah aksi turun ke jalan, sejumlah serikat buruh kini fokus menyiapkan berkas bugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Banyak sekali kecurigaan-kecurigaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali memang bully-bullyan kalau mereka merasa kita tidak cepat tangkap gitu. Dikira mereka kalau ada bugat ke MK sekarang, harus berangkat besok. Anak-anak tidak tahu bahwa itu butuh persiapan, butuh otak memang manusia yang kalau backgroundnya tidak bagus dan sarjana hukum juga saya kira tidak akan mampu melihat ini gitu. Makanya ada serikat buruh tentu meng-hire memang yang punya nama kan, tapi bagi kami, kami tidak akan melakukan karena kami tidak punya anggaran untuk gitu. Jadi lawyer yang ada di kita saja. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah berkas permohonan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja dari sejumlah serikat buruh dari pihak lainnya. Hingga hari ini, sudah ada tiga pihak yang mengajukan permohonan tersebut baik dari perorangan maupun serikat buruh. Berkas permohonan akan segera diverifikasi dalam waktu tujuh hari. Ya, pasti MK akan melihat kelengkapan dokumen permohonannya gitu kan. Apa namanya, ada permohonan tertulisnya, ada identitas pemohonnya, ada surat kuasanya kalau pakai kuasa hukum gitu kan. Atau ada alat bukti yang lain. Nah, itu semuanya diverifikasi. Kalau belum lengkap, akan diminta melengkapi permohonan. Tapi kalau hasil verifikasi menyatakan lengkap, maka ya diregistrasi. Ketika berkas sudah dinyatakan lengkap, permohonan akan disidangkan paling lama 14 hari. Sidang meliputi sidang pendahuluan, pemeriksaan, hingga mendengarkan keterangan pihak termohon. Jika sudah cukup, MK akan memutuskan melalui sidang pleno terbuka. Dari Jakarta, Fena Malinda, Nanda Sinaga, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!